Pemirsa, dua alat berat yang sedang meratakan lahan di balai kolam yang juga menjadi posko latihan anggota TNI hangus dibakar masa tak dikenal. Pembakaran tersebut diduga buntut dari penggusuran yang dilakukan pihak perusahaan beberapa waktu lalu. Dibakarnya dua alat berat di kawasan balai kolam ini terjadi pada selasa sore. Satu alat berat yang berada di atas bukit sempat meledak dan nyaris menghanguskan tenda milik anggota TNI yang berada sekitar 5 meter dari alat berat terbakar tersebut. Sementara satu alat berat lagi berada di bagian bawah. Kedua alat berat ini merupakan milik PT. Arsikon yang sedang meratakan lahan di kawasan balai kolam. Lahan ini sejak satu bulan terakhir menjadi posko latihan anggota TNI. Belum diketahui siapa yang sudah membakar alat berat ini. Menurut seorang warga yang melihat kejadian, mengaku melihat puluhan warga turun dari atas bukit hanya hitungan menit tiba-tiba api menyala dari kedua alat berat tersebut. Bahkan pekerja lahan juga langsung melarikan diri. Apa yang abang lihat saat abang lewat atau apa tadi? Lewat, pas lewat aja. Apa yang abang lihat saat itu? Yang warga atau? Ya sudah tahu kita warga atau apa. Terus mereka tadi abang bilang bawa-bawa senjata panah, bawa apa gitu ada? Tidak nampak, karena pengen-pengen aja. Pinya udah langsung nyala tadi atau bagaimana pas abang lihat tadi? Sudah ini? Sudah besar ya? Sudah nyala lah. Sudah nyala ya. Sementara ke Poresta Barelang, Kompes Pol Asep Sapriuddin mengatakan, pihaknya masih menyelidiki kasus pembakaran dua alat berat ini. Hingga petang kemarin, puluhan polisi dan anggota BRIMOB masih berjaga di lokasi kejadian. Dari Batam, Gusti Hanusah, memberitakan.